Membisa guna mengembangkan potensi wisata yang berada di sepanjang aliran Sungai Satgas Citarum Harum, Sektor 7 bersama STPNHI Bandung akan bekerjasama dengan beberapa, ataupun maksud kami membuat beberapa fasilitas wisata yang nantinya dapat menarik para wisatawan daerah maupun luar daerah berdatangan ke wilayah Sungai Citarum. Banyaknya potensi wisata yang dapat dikembangkan di sepanjang aliran Sungai Citarum dapat menarik para wisatawan daerah maupun luar daerah untuk berdatangan ke lokasi sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut. Dalam mengembangkan potensi wisata yang ada, Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 7 akan bekerjasama dengan STPNHI Bandung dalam menggali potensi wisata yang kedepannya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Salah satu pengembangan wisata yang akan dikerjakan oleh Satgas dan juga STPNHI Bandung dalam waktu jangka pendek ini yakni pengembangan wisata air seperti perahu dan arum jeram. Selain kegiatan tersebut, ada kegiatan lain nggak Pak untuk ke depannya? Kedepannya nanti dari pihak kampus akan mengembangkan, rencana tetap akan kerjasama dengan Sektor 7 dalam rangka mengembangkan pariwisata. Potensi wisata apa aja sih Pak yang akan dikembangkan ya Pak? Yang disini jelas potensi wisata air. Berarti mahasiswa akan dilibatkan secara terus menerus ya Pak? Ya mahasiswa akan, terutama ini kan jurusannya udah pariwisata. Sementara itu Ketua STPNHI Bandung Faisal Kasim mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan kerjasama dengan Kodam 3 Siliwangi dalam membantu pengembangan potensi wisata yang berada di sepanjang aliran sungai Citarum. Tidak hanya itu, para mahasiswa STPNHI Bandung pun akan ikut secara langsung ke lapangan dalam membantu para petugas TNI untuk mempromosikan dan mengembangkan wisata yang ada. Ini dalam rangka merayakan World Tourism Day di mana kita ingin fokus lebih mampu menghadirkan karya nyata di lapangan untuk semangatnya membangun Kitarum bersih lagi kembali alam kembali lagi dengan lingkungan dan tentu pemberdayaan masyarakatnya dan inilah semangat dan para wisata ini semakin melestarikan semakin... Diharapkan dengan adanya kerjasama pengembangan potensi wisata yang ada di aliran sungai Citarum dapat memberi dampak positif bagi masyarakat terlebih agar masyarakat dapat ikut menjaga kebersihan lingkungan di sepanjang aliran sungai Citarum. Rezitya Prasaja, Bandung TV